Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman sehat-sehat terus ya Nah sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel bukan perawat biasa teman-teman Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini Dengan cara subscribe, share, serta like Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus ya amin Nah pada video kali ini gue mau unboxing nih teman-teman Dan unboxing alat sterilisator dari Fortune teman-teman Jadi alat ini gue beli untuk apa ya Memenuhi salah satu tempat praktek mandiri perawat ya Yang memang mengharuskan adanya sterilisator Sebenernya gue galau banget ya beli kayak gini ya Ini lumayan juga harganya buat gue ini lumayan mahal ya Sekitar 1,5 apa 1.350.000 gitu lupa deh teman-teman Ya nanti link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya teman-teman Ada sih tadi yang satu pintu juga harganya ada 1.200.000 Cuman itu hanya untuk alat ya untuk benda-benda yang bener-bener tahan panas Nah kalau yang ini gue beli yang memang dua pintu Yang bagian atas katanya bisa untuk seperti sterilisator Untuk menyeterilkan kasa, handscun, berbahan-bahan karet seperti itu teman-teman Melalui ozon Nah kalau yang bagian bawahnya Pintu bagian bawah ini katanya bisa Mensterilkan alat-alat seperti pinset ya Pokoknya yang terbuat dari yang tahan panas teman-teman Jadi disini gue memang lagi mau bikin sendiri gitu ya Apa namanya tempat praktik mandiri perawat ya Yang memang yang gue tanya-tanya Harus ada mesin sterilisator teman-teman gitu Dan akhirnya pas uang gue udah kekumpul ya Alhamdulillah ada rejeki setelah beberapa bulan ya Akhirnya kebeli juga ini teman-teman ya Dari duit-duit sisa ya Pokoknya rejeki gak kemana teman-teman Alat steril ini teman-teman ya Ini lumayan listriknya ini 550 watt Kalau gak salah deh Ya kalau teman-teman kapasitas listriknya 450 watt Ya gak kuat gitu ya Dan memang Ya untung yang gue pake listrik di rumah gue ini 1300 atau 900 watt gitu Ya pokoknya kalau nyala barebar barengan semua Bisa-bisa sih jepret ini Ya iya kan namanya ini hanya untuk memenuhi syarat Akhirnya gue beli gitu kan Siapa tau gue nanti dari sini bisa jualan kasah kan Kasah steril Ya apa aja sih teman-teman ya Ya namanya nyari duit maaf aja kita jalanin teman-teman Oh iya teman-teman ya Jadi memang beberapa hari ini gue Ya bukan beberapa hari ini sih ya Akhir-akhir ini memang gue jarang upload ya teman-teman Gue mohon maaf banget Ya karena konsentrasi gue juga kepecah ya Ngumpulin duit ya Buat beli Ngedirin klinik mandiri Ya persyaratannya ada yang Kurang ya Ya pokoknya sih Kalau praktek mandiri perawat itu teman-teman ya Yang gue alamin gitu ya Itu setiap di daerah tuh Syaratnya beda-beda teman-teman Dari PPNI nya Gue gak tau dari PPNI Atau dari dinis kesehatannya deh Ya cuman ini kan gue Ke PPNI dulu Dan PPNI minta ini itu Yaudah oke Akhirnya gue Turutin ya teman-teman ya Dan memang gue lagi Ngadai Apa Lagi ngajuin Proses MOU Untuk pembuangan limbah Gitu Oh kok gue jadi ngelantur kemana-mana ya Ini pokoknya mesin steril ya teman-teman ya Di sini ada dua rak tuh teman-teman Di bagian bawah ya Pokoknya kayak gini nih teman-teman Tuh Ya Tuh teman-teman bisa lihat ya Ini mesin steril yang gue beli teman-teman ya Semoga sih awet ya teman-teman Amin Tadinya sih gue males Untuk beli-beli kayak gini Sang sayang gitu ya Tadinya kan Karena kalau gue kan Kelunat itu Biasanya kalau yang steril Liat gue Biasanya gue Ungkep teman-teman ya Jadi ini karena memang Ya Salah satu Persyaratan gitu kan Ya udah Akhirnya gue beli Alat sterilisator ini teman-teman Ya teman-teman Mungkin itu aja video Dari gue Ya ini Tuh Ini udah Ini yang kemenkes gitu Teman-teman ya Nah tuh yang Itu bagian atas teman-teman ya Itu pintu atas ya Dan kalau yang bawah kita pencet ya Tuh ada Lampu warna merah itu Nah mungkin itu aja teman-teman Dari gue Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton